B.A. Cukai telah melakukan sinergi dengan TNI Angkatan Laut melalui workshop pelatihan awak senapan mesin berat atau SMB 12,7 mm yang diselenggarakan di Kolatko Armada 1 Jakarta dalam rangka upaya peningkatan pengawasan di wilayah Laut Indonesia. Workshop ini ditutup pada tanggal 16 Desember 2018 dengan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal B.A. Cukai Herupambudi selaku Inspektur Upacara. Sebagai instansi pemerintah yang diberikan kewendangan oleh Undang-Undang untuk menggunakan senjata api, B.A. Cukai harus menjamin bahwa petugasnya telah diuji atau diseleksi sesuai dengan standar keahlian yang dianggap layak dan mendapat pelatihan yang membadai dalam menggunakan kekuatan dan senjata api. Digabung dengan latihan-latihan yang lain seperti BBSS, Indonesia bisa memastikan bahwa para penyelunduk tidak akan bisa lolos dari pengamasan aparat penangkap. Melalui workshop ini juga diharapkan para pegawai B.A. Cukai yang telah melaksanakan latihan SMB 12,7 mm dapat meningkatkan kemampuan dalam merawat dan mengoperasikan SMB 12,7 mm, memahami peraturan dan regulasi mengenai penggunaan senjata api, sehingga dirapkan dapat secara tepat, cepat, dan cermat sesuai dengan peraturan penggunaan senjata api dinas. Dari Jakarta Utara, Kanal DCTV mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan share, dan share.